Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini saya akan membahakan sebuah kisah dari tulisannya Dian Angga Permana Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri Hilangnya Satu Keluarga Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita masuk ke ceritanya Mas Adi yang kukenal dekat tiba-tiba menghilang tanpa kabar Semua terjawab ketika aku menemukan kerangka di belakang rumahnya Di malam yang begitu tenang aku duduk di kursi kayu di beranda rumahku Sesekali aku melihat ponsel walau hanya scroll-scroll beranda Facebook Tidak berapa lama datang sosok yang sudah tidak asing lagi bagiku Ngapain bas? Sapanya, lalu dia duduk di sampingku Biasalah mas, ngopi-ngopi santai Gimana jualannya mas? Rame Alhamdulillah Dia adalah mas Adi, tetangga sebelahku Orangnya ramah, humble, dan gampang bergaul Sehari-hari dia berjualan nasi goreng di alun-alun kota Di sini dia bersama istrinya, mbak Lala, dan anak sematawayang mereka yang baru berusia 6 tahun bernama Raka Selain keluarga mas Adi, di rumahnya ada mas Rohim Kakak kandung mas Adi Mas Rohim masih bujangan dan pengangguran Dia ditampung di rumah mas Adi untuk bantu-bantu jualan Kopi mas? Aku menawarkan kopi sembari menyeruputnya sedikit Enggak bas? Hari ini gak mau gadang, capek banget Ucap dia Besok deh kita lanjutin main catur yang kemarin Dia berjalan masuk ke rumahnya Oke mas Malam semakin larut, suasana juga semakin sunyi Aku masih berkutat dengan ponselku yang kini beralih memainkan game online Samar-samar terdengar suara burung gaga Aku hirokan karena game yang aku mainkan sedang seru-serunya Sialnya burung gaga itu terbang di atas rumahku Suaranya yang nyaring cumiakan telinga Dan sukses membuatku mengurungkan niat untuk bergadang malam ini Buru-buru aku masuk ke rumah Mengingat beberapa orang pernah cerita Burung gaga adalah pembawa pesan kematian Itu sedikit menciutkan nyaliku Untuk tetap berada di luar rumah Dan akhirnya malam itu aku tertidur Tanpa meneruskan game online yang sedang aku mainkan tadi Sebulan sudah aku tidak melihat mas Adi Aku menanyakannya pada mas Rohim Mas Rohim mengatakan mas Adi membuka cabang nasi gorengnya Di kota sebelah Dia ngontrak disana Keluarganya ikut bersama dia Aku memang sempat dengar mas Adi ingin membuka cabang Cuma aku tidak tahu kalau dia akan buka cabang di kota sebelah Dan lagi Kenapa dia pergi tidak pamitan sama keluarga aku Padahal mas Adi dekat banget sama keluarga aku Bahkan orang-orang kampung Tidak ada satupun yang tahu mas Adi pergi Aku sendiri tidak berpikiran jauh Mungkin dia punya alasannya sendiri Begitulah batinku berkata Hari berganti minggu Minggu berganti bulan Bulan berganti tahun Setahun sudah mas Adi tidak kembali lagi ke rumahnya Lagi-lagi aku bertanya kepada mas Rohim Dan jawabannya pun selalu sama Yaitu Mungkin dia sibuk Jadi tidak sempat pulang Aku memang bukan adiknya Bukan juga keluarganya Walau begitu aku sudah menganggap dia seperti abangku sendiri Aneh rasanya dia pergi tanpa pamit Dan setahun sudah dia tidak pulang ke rumahnya Sampai suatu malam aku bermimpi bertemu mas Adi Wajahnya muram Seperti sedang bersedih Dia berkali-kali menyuruhku mengecek kebun belakang rumahnya Awalnya aku abaikan Mungkin itu cuma mimpi biasa Tapi mimpi itu terulang berkali-kali Siang itu pun aku pergi ke kebun belakang rumah mas Adi Di sana sudah tidak ada apa-apa Mungkin 10 menit aku berkeliling di kebun itu Sampai-sampai aku mulai berpikiran lagi Bahwa mimpi itu cuma mimpi kosong Hingga saat aku akan keluar dari kebun itu Aku melihat sesuatu berwarna putih Menyembul keluar dari tanah Karena penasaran aku mengorek-ngorek tanah itu Untuk mengetahui benda apa itu Setelah aku gali sedikit Bukankah ini tulang kaki manusia? Dengan sedikit panik aku memberitahu bapak Tentang apa yang aku temukan barusan Pak, pak, aku nemu tulang pak Aku berbicara dengan berbisik Bapak berada di ruang tamu sedang menonton televisi Tulang apa? Dia menautkan alisnya melihat gelagatku Tulang orang pak? Yang bener kamu? Di mana? Ikut aku pak Tanpa bertanya lagi bapak mengikutiku Menuju kebun belakang rumah mas Adi Aku langsung memperlihatkan apa yang aku temukan Beberapa saat yang lalu Bapak dengan muka penasarannya menilik-nilik Benda putih yang mirip tulang manusia itu Sesaat kemudian bapak memberi isarat Agar kita kembali ke rumah Jangan-jangan Itu jasadnya si Adi Bapak menatapku tajam Aku membalasnya dengan mengangkat bahu Lalu dia mudar-mandir sambil Mengelus-ngelus janggutnya di ruang tamu Kepanikan sesaat Membuat cairan dalam tubuhku Mungkin menguap menjadi keringat Aku meneguk beberapa gelas air Yang aku tuangkan dari dispenser Untuk menggantikannya Bukannya lebih baik kita lapor Pak RT saja pak Bapak menghentikan langkahnya Yang sedari tadi mudar-mandir Bapak juga tahu Cuma yang bapak pikirkan Kalau itu si Adi Menurutmu Siapa yang melakukannya? Gak usah dipikirin dulu pak Nanti malah jadi fitnah Kita ke rumah Pak RT saja Sebelum ada orang yang tahu Dan bikin kegeduan Ya sudah Ayo Antar bapak Aku bergegas menyalakan motor R.I. King kesayanganku Bu Bapak sama Baskara Ke rumah Pak RT dulu Teriakan bapak ditunjukkan Untuk ibu Yang dari tadi sedang di dapur Mau ngapain Ke rumah Pak RT pak? Ibu membalas dari dapur Ada perlu Kali ini aku yang nyahut Di perjalanan Bapak tidak henti-hentinya Membicarakan opini-opininya Tentang teori konspirasi Siapa orang Di balik kerangka manusia itu Jangan-jangan Si Adi dibunuh Sama si Rohim Bas Jangan ngasal pak Belum ada buktinya loh Aku menghentikan motorku Di depan rumah Yang lumayan besar Di alaman rumah itu Terparkir Sedan berlogo bintang Yang terkenal mahal Padahal menurut beberapa orang Gaji RT itu Gak seberapa Aku tunggu disini saja pak Bapak bergegas Menuju pintu rumah itu Seperginya bapak Aku duduk sendiri Di motorku Pikiranku melayang mundur Mengingat kembali Terakhir kali Aku bertemu mas Adi Aku ingat Burung gagak Yang waktu itu terbang Di atas rumahku Berkicau riah Sampai aku tidak berani Untuk bergadang Apa burung itu Memberitahuku Bahwa mas Adi Sudah tiada Buru-buru aku hilangkan Perasaan keburuk itu Belum tentu Kerangka itu mas Adi Sebenarnya aku tidak sepenuhnya Menolak opini bapak Tentang menghilangnya mas Adi Tapi terlalu dini Kalau menuduh mas Rohim Orang yang bertanggung jawab Di balik hilangnya dia 30 menit Bapak tidak kunjung keluar Dari rumah pak RT Justru orang yang berada Di dalam rumah pak RT Sepertinya malah bertambah Karena ada beberapa orang Yang memakai motor Berdatangan ke rumah pak RT Beberapa menit setelah Kedatangan orang-orang itu Akhirnya mereka keluar Termasuk bapak Mereka siapa pak? Aparat desa Aku dan rombongan Aparat desa Beriringan menuju rumah mas Adi Sesampainya di depan rumah mas Adi Pak RT mengetuk rumah Bercat hijau tersebut Assalamualaikum Waalaikumsalam Keluarlah sosok pria Berusia kisaran 35 tahun Berbedaan kurus Berwajah polos Yang tidak lain adalah mas Rohim Seperti biasa Dia tersenyum ramah Pada semua orang Dalam pikiranku bertanya-tanya Apa iya Dia dalang dari semua ini? Pak RT dan Aparat desa Mengutarakan maksud Kedatangan mereka Dari mengutarakan Lama-lama Mengarah ke Indrogasi Menanyakan tentang Hilangnya mas Adi Apa yang dikatakan Mas Rohim Jawabannya sama Seperti ketika aku Yang bertanya Si Adi Buka cabang di kota sebelah Saya tidak tahu alamat lengkapnya Karena saya belum pernah kesana Kata-kata itulah Yang berkali-kali keluar Dari mulut mas Rohim Pak RT dan Aparat desa Kemudian membawa Mas Rohim Ke kebun belakang rumah Untuk menunjukkan Kerangka manusia Yang sedang digali Bapak dan Aparat desa lainnya Saat Mas Rohim Melihat kerangka itu Aku perhatikan mukanya Di raut mukanya Sama sekali Tidak ada raut penyesalan Tegang Atau ketakutan Pembawaannya Begitu santai Dan polos Begitupun Saat ditanya Siapa kerangka itu Jawabannya Sangat logis Mana saya tahu Saya kan Numpang disini Harusnya Bapak Tanya sama Yang punya kebun Dan rumah ini Jawaban itu Membuat lidah Pak RT membeku Pak RT bingung Tidak tahu Harus bertanya Apalagi Tidak berapa lama Akhirnya ambulan Dan gerombolan polisi Tiba di lokasi Mengambil Ali Pak RT menjelaskan Perkara yang terjadi Kepada salah satu polisi Yang terlihat Pangkatnya paling tinggi Lalu seorang polisi Bertubu tegap Berwajah sangar Mengambil Ali Menginterogasi Mas Rohim Awalnya hasilnya sama Mas Rohim memberikan Jawaban sama Seperti sebelumnya Sayangnya Yang menginterogasi dia Sekarang bukan lagi Pak RT Tapi seorang Polisi Dia dicerca Pertanyaan-pertanyaan Yang mengintimidasi Secara bertubi-tubi Sedikit demi sedikit Mas Rohim terpojokan Jangan menjawab Bertele-tele Anggota kami bisa saja Ke kota sebelah Dan mencari adikmu Sampai ke pelosok-pelosok Kalau tidak ada Kamu mau ngomong apa? Belum lagi Kalau hasil otopsi Ternyata kerangkai itu adikmu Kamu mau ngomong apa? Sudah Jawab saja yang jujur Ceritakan semuanya Gaya menginterogasi tegas Dan mengintimidasi Sangat berbeda Ketika Pak RT Yang melakukannya Kini Mas Rohim Terdiamati kutu Butiran pelu keluar Dari pelipisnya Semakin lama Butiran itu Semakin banyak Perkataan selanjutnya Yang keluar dari mulut dia Sangat mengejutkanku Mas Rohim Mengakui dia telah Menghabisi Mas Adi Dan keluarganya Aku terperangang mendengarnya Opini Bapak ternyata benar Mas Rohim Dalang dari semua ini Di balik mukanya yang polos Kepribadiannya yang sopan Ternyata dia pembunuh keci Kini pikiranku menerka-nerka Apa motif dia melakukan hal keci ini? Sayangnya Interogasi tidak dilanjutkan Setelah Mas Rohim mengakui Polisi membawa dia ke kantornya Untuk diperiksa lebih lanjut Kabar begitu cepat menyebar Bagikan api yang melahap Serasa dedaunan kering Hanya butuh hitungan jam Warga berbondong-bondong Datang ke rumah Mas Adi Mereka datang untuk mencari tahu Apa yang terjadi Kini rumah Mas Adi Sudah bagikan pasar dedakan Pedagang keliling yang tadinya Hanya berniat lewat pun Ikut berhenti Melihat adanya peluang bisnis Di kerumunan itu Yang membuat kerumunan semakin meluas Katanya Si Rohim suka sama istrinya si Adi Terus mereka cek cok Loh Bukannya mereka cek cok Karena pembagian hasil jualan Yang gak hadil Yang aku dengar Mas Adi ingin poligami Istrinya tidak mengizinkan Akhirnya Mas Adi marah-marah Dan Mas Rohim membela istri Mas Adi Celotehan demi celotehan Celotehan keluar dari mulut mereka Yang tidak bersumber dari siapapun Perkataan itu keluar Berdasarkan opini mereka masing-masing Membuatku ingin melakban saja Mulut mereka Bagaimana tidak Orang mati pun masih saja Mereka gibahin Aku duduk di kursi kayu Depan rumahku Lumayan capek rasanya Setelah membantu polisi Berompi Oren Mencari kerangka anak Dan istri Mas Adi Yang katanya dikubur Di kebun itu juga Bas Bas Itu polisi nyari-nyari kamu Ibu datang tergesa-gesa Mau ngapain lagi bu Aku capek Habis bantu nyari Anak istrinya Mas Adi Itu loh Katanya karena kamu saksi pertama Kamu harus ditanya-tanya gitu Sudah Ayo cepat Kali ini ibu menarik tanganku Terpaksa aku mengikutinya Aku masuk ke rumah Mas Adi Di dalam seorang polisi Yang sedang duduk di sofa Memegang buku catatan kecil Di tangannya memanggilku Apa kamu yang pertama Menemukan kerangka itu Iya pak Nama kamu siapa Indrabaskara pak Polisi itu mencatat Setiap perkataanku Di buku catatan Yang dipegangnya Dari mana kamu tahu Ada kerangka di sana Dari mimpi pak Beberapa detik Polisi itu berhenti menulis Dan menatapku Kemudian dia melanjutkannya 10 menit baru selesai Acara tanya jawab ini Tidak berapa lama Seorang polisi Yang sedang menggeledah rumah ini Mengeluarkan barang-barang Yang diduga milik Mas Rohim Karena penasaran Aku ikut melihat Proses penyitaan Barang-barang itu Terdiri dari Satu botol minyak Entah minyak apa Lalu dua buah keris Ada juga beberapa Batu mustika Dan yang terakhir Sebuah kotak kayu Sebesar kotak amal Isinya seperti plastik bulat Memanjang Berwarna hitam kecoklatan Apa ini Seorang polisi Menilik-nilik benda itu Kayaknya Itu janin yang diawetkan Polisi lainnya Menyauti pertanyaan temannya Sontak saja Polisi itu Menyimpan kembali Benda yang dipegangnya Saya lihat di internet Biasanya untuk ritual ilmu hitam Pungkas temannya Percakapan polisi itu Mengungkap hal baru Tentang siapa Mas Rohim Lalu Orang macam apa Sebenarnya Mas Rohim itu Tiga hari setelah Ditangkapnya Mas Rohim Dengar-dengar Akan diadakan Reka ulang adegan Pagi itu Entah dapat kabar Dari mana Warga sudah ramai Mendatangi rumah Mas Adi Untuk menonton Jalannya Reka adegan Layaknya menonton Sebuah pertunjukan Yang datang Bahkan bukan hanya Warga dari desa ini Banyak juga Yang datang Dari luar desa Padahal Tidak ada yang tahu Kapan Reka adegan itu Akan dilakukan Karena sampai sekarang Jam sembilan Belum ada Satupun polisi Yang datang Jam sepuluh Barulah Gerombolan Berseragam coklat Berdatangan Mereka membawa Seseorang Memakai penutup kepala Berbaju oran Masuk ke dalam rumah Mas Adi Kalung tulisan Tersangka Melingkar Di leher orang tersebut Tidak salah lagi Orang itu Mas Rohim Ini saatnya Aku mencari titik terang Tentang motif Dihabisinya Mas Adi Sekeluarga Dengan sedikit Keyakinan Aku mencoba Menerobos Penjagaan polisi Dengan deli Aku adalah saksi Seperti mendapatkan Tiket emas Aku diperbolehkan Untuk melihat Secara langsung Jalannya Reka Ulang adegan Aku masuk Kedalam rumah Mas Adi Disana Sudah ada Tim investigasi Yang bersiap Mengambil gambar Setiap adegan Ada juga Yang berperan Menjadi korban Dan sisanya Polisi yang berjaga Di luar Untuk memberingatkan Warga agar Tidak melewati Garis polisi Tentunya Nama polisi Selalu Mengedepankan Logika Namun Beberapa kali Adegan pertama Diulang Polisi tidak Menemukan logika Di adegan itu Bagaimana tidak Alasan utama Mas Rohim Menghabisi keluarga Mas Adi adalah Karena bisikan Gaib Artinya Mas Rohim Tidak mempunyai Motif apapun Dia mengaku Apa yang dia lakukan Antara sadar Dan tidak sadar Walau awalnya Ditolak Mentah-mentah Oleh polisi Tetapi Ditanya Beberapa kalipun Mas Rohim Memang tidak Mempunyai Motif yang jelas Mau tidak mau Polisi menerima Alasan yang Tidak masuk akal itu Adegan selanjutnya Mas Rohim Memeragakan Bagaimana dia Menghabisi Mas Adi Disini Mas Rohim Seperti kesetanan Layaknya Film psikopat Berdarah dingin Mas Rohim Tanpa ampun Menusukkan Sebila pisau Secara bertubi-tubi Ketubu Mas Adi Tidak sampai disitu Dia pergi ke kamar Mbak Mala Dan anaknya Yang sedang Tertidur pulas Tentu dengan pisau Yang sama Masih di tangannya Hanya butuh waktu Kurang dari 30 menit Tiga nyawa Telah hilang Di tangan Mas Rohim Setelah menghabisi mereka Mas Rohim Mengubur mereka Bagaikan mengubur Bangkai kucing Di kebun belakang rumah Satu fakta terungkap Ternyata benar Semua itu dilakukan Di malam Saat aku mendengar Suara burung gaga Rekah adegan Sudah selesai Aku masih saja Membayangkan Kengerian adegan Demi adegan Yang diperagakan Oleh Mas Rohim Mas Rohim Kembali dibawa Ke mobil tahanan Untuk kembali Menuju lapas Beberapa orang Meneriaki Mas Rohim Bahkan mencacimaki Dan melontarkan Sumpah serapah Kepadanya Sore hari Sehabis tahlilan Di rumah Mas Adi Aku duduk Di beranda rumahku Sepintas Bayangan adegan Mengerikan Masih melekat Di ingatanku Aku sempat Menguping obrolan Bapak Dengan orang tua Mas Adi Saat di rumahnya tadi Orang tua Mas Adi Menceritakan Tentang masa Lalu Mas Rohim Mas Rohim Sempat jadi korban Buli Karena pendiam Dan juga penyendiri Karena itulah mungkin Dia mulai tertarik Dengan supranatural Sejak masuk SMA Dia mulai mengoleksi Jimat-jimat Dan benda pusaka Mungkin karena Salah mendalami ilmu Jadilah Hal mengerikan Seperti ini terjadi Tanpa aku sadari Ternyata Bapak sudah duduk Di sampingku Jadikan ini pelajaran Bas Orang yang terlihat Baik Belum tentu orang baik Begitu juga Sebaliknya Bapak Menyeruput Kopi yang masih Mengepul Dari muk besar Digenggamannya Lalu Bagaimana cara Mengetahui Kepribadian orang-orang Seperti Mas Rohim itu Pak Tidak ada Tapi kita bisa Mengantisipasinya Dengan menebar Kebaikan Loh Bukannya Mas Adi Juga baik Sama Mas Rohim Itu beda Itu beda lagi Baik Insya Allah Orang yang berniat Jahat pun Akan mengurungkan Niatnya Bapak menepuk Bauku Lalu dia masuk Kedalam rumah Sedangkan aku Hanya menganggu Mencoba mencerna Wejangan Dari Bapak Barusan Pagi itu Angin timur Mulai berhambus Seiring mentari Yang memanjat Ufuk Berusaha Bersinar Membangunkan Hamba-hamba Tuhan Aku duduk Di beranda Sambil menenteng Gelas kaca Berisi teh hangat Sesekali aku Menghirup udara Dalam-dalam Sambil mensyukuri Setiap tetes nikmat Yang Tuhan berikan Setahun berlalu Semenjak ditangkapnya Mas Rohim Rumah itu Kini dihuni Kerabat Mas Adi Begitu pula Usahanya Kini semua Kembali Seperti semula Tragedi Menggembarkan itu Mulai menghilang Dari ingatan Setiap orang Yang mengetahuinya Sejatinya Setiap orang Diciptakan Berbeda-beda Tapi tidak Menutup kemungkinan Orang-orang Seperti Mas Rohim Masih ada Di luar sana Yang bisa saja Membuat tragedi baru Cerita baru Dan bahkan Mungkin korban baru Iseng-iseng Aku membuka Beranda Facebook Sebuah artikel Berita kriminal Menarik perhatianku Foto orang Di artikel itu Sepertinya Tidak asing lagi Di mataku Hanya saja Judul artikel itu Membuat mataku Terbelalak Seorang pelaku Pembunuhan Satu keluarga Meninggal Bunuh diri Di dalam lapas Oke teman-teman Sekian untuk kisah Kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang kisah ini Tulis komentar kalian Di kolom komentar Dan semoga Apa yang sudah Saya sampaikan Dalam kisah ini Dapat dijadikan Pembelajaran Untuk kita semua Dan buat teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Serta subscribe Channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horror Berikutnya Tetap di channel Berita Mistis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton